Intro Rengas Dengklok Wilayah pesisir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang menyimpan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Rengas Dengklok Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda pimpinan Hairul Saleh yang terjadi pada 16 Agustus 1945 dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan Penculikan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang Lantas, bagaimana peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timuraya pada masa Perang Dunia II Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia terutama yang bekerja di kantor berita Jepang Berita menyerahnya Jepang tanpa syarat keseputu pun sampai di Indonesia Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut Para golongan muda pun lantas mencolik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat, bukan Jepang Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno-Hatta Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar Jadi, itu terjadi pada tanggal 15 Menjadi sangat penting sekali Pokoknya kita harus segera Segera kemerdekaan Merdeka harus segera diucapkan, diprogramasikan Tapi, Soekarno tampaknya tidak begitu merespon segera Secara pikiran, Soekarno sudah siap Tapi, tidak bisa merespon Karena, memang janji dari teori itu sudah tepat bahwa Jepang memberikan kemerdekaan Tapi, kapan itu yang tidak diberikan? Nah, karena PPKI itu berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai Ketua PPKI Sehingga, ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang dikelar di Jalan Cikini No. 71 Jakarta Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Kuna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok Soekarno dihadapan Sudan Kosinggi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggaraga sekembalinya dari Rengas Dengklok Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maida dalam rangka menyusun naskah proklamasi Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik lalu teks itu dibuat di rumahnya Tadasi Maida ditulis oleh Soekarno ya kemudian disitu hadir beberapa orang ya kemudian diminta untuk tanda tangan untuk tanda tangan silahkan itu teks yang pertama itu disitu wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu enggak berani tanda tangan lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu tim itu persiapan itu dipinjami mesin ketik oleh sekretaris dari Maida lalu sempat makan malam dan dipersiapkan untuk sahur kuasa itu dengan lauk nasi goreng pada waktu itu jadi lauk nasi goreng jadi menarik sekali kalau kita lihat dan kemudian teks itu diganti lalu diminta untuk ketik Sayuti Malik untuk mengetik teks itu kemudian teksnya itu tempoh ya itu lalu diganti tempoh waktu kemudian apa namanya wakil-wakil bangsa Indonesia itu diganti atas nama bangsa Indonesia hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Rengas Dengklok menjadi saksi atas tonggak awal dari kemerdekaan Indonesia setelah bertahun-tahun terkurung dalam penjajahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!